Halo sahabat, kembali lagi bersama saya, Kuswani Taufik, masih ditemani Pak Iyan. Kita sedikit mengulas nih Pak Iyan. Tadi itu untuk stabilitas ini ada 4 strategi kayaknya Pak Iyan. Ada mulai market, ada financial dulu ya, financial, market, pasar, ada proses, dan learning and grow. Nah, tadi kita sempat menggali dalam sekali itu mengenai keuangan. Dan keuangan itu yang tadi kita bahas ya Pak Iyan, lebih amannya nih untuk saat ini, kita menahan dulu ya Pak Iyan. Ada cost reduction program. Iya, cost reduction programnya kita utamakan dulu lah untuk sekarang. Karena kondisi politik sekarang ya Pak Iyan, yang sedang berpengaruh di negara kita. Jadi kalau misalkan sahabat ingin ekspansi atau segala macam, lebih baik kita tahan dulu deh. Dan berhubungan juga nih dengan yang kedua, dengan marketnya. Jadi kalau misalkan sahabat mau ekspansi pasar, itu lebih baik ditahan dulu, lebih baik manage dulu pasar yang sudah ada ya Pak Iyan. Saya juga penasaran nih Pak Iyan untuk proses dan learning and grow-nya nih. Untuk prosesnya gimana nih Pak Iyan, strateginya? Ya, jadi suatu bisnis, ya suatu organisasi bisnis itu tidak terlepas dari yang namanya bisnis proses. Jadi bisnis proses itu rangkaian, alur atau prosedur yang ada di dalam setiap organisasi, di dalam menjalankan usahanya. Nah, jangan sampai bisnis proses ini udah ngejelimet, gitu ya, muter-muter kesana kemari. Kita bangun, kita desain bisnis proses ini se-efektif dan se-efektif mungkin. Kenapa? Kalau bisnis proses kita itu ngejelimet, banyak keterkaitan kesana kemari, muter-muter, itu akan meningkatkan yang namanya high cost economy. Iya, jadi costnya lebih tinggi ya? Costnya lebih tinggi. Itu kenapa? Yang tadinya harus ngebikin poin, misalkan 5 menit, karena bisnis prosesnya panjang, jadi 1 jam. Iya, nggak efisien ya Pak. Nggak efektif dan efisien. Kalau efektif kan itu terkait dengan waktu, efisien terkait dengan biaya. Iya, betul. Jadi akhirnya akan meningkatkan yang namanya high cost economy. Ujung-ujungnya berpengaruh kemana? Harga nantinya? Harga akan tinggi. Iya. Harga jual kita akan tinggi. Kalau harga jual kita akan tinggi, daya beli masyarakat dengan pendapatan yang tetap akan turun. Persaingan kita semakin sulit ya Pak Yanti. Persaingan kita akan semakin sulit. Nah, kalau terjadi high cost economy karena bisnis prosesnya yang tidak efektif dan tidak efisien, akhirnya ujung-ujungnya berimbas kepada profit. Profit, iya. Gitu. Karena apa? Karena biaya. Kan rumusan bisnis itu kalau ingin mendapatkan profit itu kan, total profit sama dengan total revenue pendapatan dikurangi total cost total biaya. Nah, costnya meningkat. Karena apa? Karena adanya ketidak efesiennya dan ketidak efektifan. Akibat bisnis proses yang terlalu panjang lah ya. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Terus duralnya dibikin rumit juga. Betul. Nah, makanya sebagai seorang entrepreneur kita harus paham sistem, Kang. Gitu ya. Bagaimana kita membangun atau mendesain sistem supaya sistem itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ujungnya terjadi efektifitas dan efisiensi. Jadi, kalau saya boleh simpulkan mungkin ya Pak untuk proses sendiri, lebih singkatnya mungkin kita putuslah beberapa rantai yang tidak pentingnya ya Pak. Betul. Jadi, lebih baik kita manage si proses ini lebih efektif dan efisien supaya tujuan kita tercapainya tidak terlalu panjang. Betul. Nah, kalau misalkan sahabat Strabis TV memiliki yang namanya manufacturing business, bisnis manufaktur ya, kita harus mengerti yang namanya total quality management, just in time, supply management. Jadi, bagaimana sih pasokan bahan baku itu supply just in time, tempat waktu, jangan sampai bisnis proses untuk mendapatkan bahan baku saja lama. Itu akhirnya berujungnya ke cost lagi, nah kayak gitu. Jadi, desainlah bisnis proses se-efektif dan se-efektif mungkin agar apa? Agar menjadi efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian, harga, apa? Dengan demikian, biaya itu akan digagak. Ya, itu persektif yang ketiga ya. Ketiga ya. Terus nih, untuk yang keempat, ini yang paling menarik kalau menurut saya ya Pak Yan, karena yang namanya bisnis itu learningnya harus dijalani, yang terpentingnya itu grow-nya nih Pak Yan. Betul. Karena yang namanya bisnis kalau tidak ada grow ya bukan bisnis ya Pak Yan. Gimana nih Pak Yan, ini sangat menarik ya. Betul, nah jadi yang terakhir itu harus ada learning. Learning itu kan pembelajaran. Siapa yang harus belajar? Ya, bisnis kita, organisasi kita. Terus lebih baik lagi. Terus berproses untuk lebih baik lagi. Termasuk di dalamnya sumber daya manusianya. Iya. Mulai dari top eksekutif sampai dengan lower eksekutif kalau kita punya karyawan banyak gitu ya. Team ya. Team itu benar-benar harus mampu melakukan learning. Pembelajaran terhadap apa? Terhadap lingkungan bisnis. Bilgungan bisnis yang berubah, bagaimana cara mengantisipasinya. Bagaimana merubuskan strateginya. Ya, dengan demikian kan kita harus proses pembelajaran itu sampai bertahan-tahan deh kan. Iya, betul. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk meningkatkan growth. Growth. Pertumbuhan. Pertumbuhan. Tanpa adanya learning, proses pembelajaran, si organisasi itu tidak akan mengalami kedewasaan. Betul. Kayak gitu ya. Jadi, sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah sustain itu adalah perusahaan yang selalu melakukan continuous improvement. Ya, dari waktu ke waktu terus perusahaan-perusahaan improvement. Itulah yang dinamakan dengan learning. Learning-nya ya. Learning-nya pembelajaran. Dalam artian pembelajaran itu menggali atau menganalisa masalah-masalah yang timbul. Kemudian masalah yang timbul itu tidak didiamkan, tapi cepat dilakukan yang namanya problem solving. Dari situ yang baru akan terjadi learning. Setelah learning, baru pasti dipanggikan akan grow. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan produktivitas karyawan. Produktivitas karyawannya dulu. Ya, supaya terjadi learning, ya ujung-ujungnya kan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan akan berimbas kepada produktivitas organisasi. Ya, ujung-ujungnya growth. Growth lah ya. Pertumbuhannya semakin terlihat lah ya. Semakin terlihat dan terukur. Oke, sahabat. Sangat menarik pembahasan kita mengenai strategi stability ini ya. Stabilitas, di mana strateginya yang tadi Pak Yon sampaikan ada empat. Saya sedikit mengulas ya Pak Yon. Yang pertama itu ada dari financialnya, ada keuangannya. Diamankan dulu keuangannya, terus mulai ke market. Marketnya kita lebih baik fokus dulu deh ke market yang ada sebelum ekspansi kemana-mana. Terus yang ketiga, prosesnya nih. Karena kan yang namanya wira usaha atau seorang pembisnis itu, cost itu harus sangat diperhitungkan ya Pak Yon. Jadi, untuk proses sendiri harus efektif dan efisien. Terus yang terakhir itu learning, pembelajaran. Jadi, pembelajaran inilah yang sangat penting. Nantinya semua proses itu harus terus diputar supaya nanti tumbuh, grow ya. Jadi, berkembang lah. Oke, sahabat Strabis, pembahasan kita mengenai strategi stability di hari ini sepertinya dicukupkan nih Pak Yon. Iya. Walaupun, aduh, pembahasannya sangat menarik dan saya juga masih pengen banyak obrol nih sama Pak Yon. Oke, sahabat Strabis, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa ya, sahabat Strabis, untuk terus menyaksikan Business Today di program Strabis TV. Terima kasih. Saya, Kuswadita Fikidayat, bersama Ian Sumaryana. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax